Hey guys, welcome back to jamtangan.com youtube channel, markasnya watch entusias cerdas. Waktunya buat bahas brand jepang favorit kita semua, brand yang identik dengan ketangguhan. Di hadapan Minwad sudah ada Casio G-Shock GA900A-1A9DR edisi heavy duty. Meskipun rilis sejak 2020 lalu, koleksi ini punya pesona tersendiri yang bikin Minwad tergerak buat hands-on. Selain varian ini, GA900 heavy duty masih punya dua warna lain, yaitu GA900C-1A4 full black dengan aksen dan strap oranye, dan GA900A-1A3 full black dengan display hijau. Dan kali ini, Minwad mau bahas yang warna kuning dulu sebagai perwakilan. Secara pribadi, Minwad emang paling selera sama yang ini sih. G-Shock ini sengaja dirancang untuk kamu yang bekerja di medan ekstrim. Makanya, edisi ini diberi nama heavy duty, karena desainnya pun terinspirasi peralatan industri. Bezelnya punya 10 sisi yang dikencangkan dengan beberapa baut, menguatkan kesan industrial. Nemenin pekerjaan berat bisa. Bikin gaya makin memikat juga juara. Kombinasi warna hitam kuningnya, stilis parah, apalagi finishnya made. Tampilan analog digitalnya, memungkinkan koleksi ini bisa nunjukin dual time sekali lirik. Mau dipakai gaya outdoor, streetwear, atau gaya kasual, semua masuk. Tough solar nggak, Min? Hmm, belum sih. Tapi jangan khawatir. G-Shock ini dibekali baterai yang super tahan lama sampai 7 tahun. Lumayan banget kan? Bisa nggak ganti baterai sampai jamnya buluk. Hahaha. Gimana? Biar makin yakin, yuk sekarang kita kupas spesifikasi detailnya. Case diameter 49,5 mm. Case thickness 16,9 mm. Lock to lock 52,8 mm. Case material resin. Bezel material resin. Strap material resin. Water resistance up to 20 bar. Glass material mineral crystal. Movement menggunakan quartz movement. Terdapat fitur timer, world time, alarm, stopwatch, auto calendar, dan LED light. Nah, ciri khas di model GA900, pada bagian lock terdapat tekstur check, atau kotak-kotak anti-slip hasil ukiran laser. Tujuannya agar nyaman dan aman di pergelangan. Pelindung ini juga memudahkan kita buat lepas pasang strapnya. Nggak berhenti di situ, tekstur anti-slip juga disematkan di tombol, biar gampang dioperasikan saat dibawa pada petualang. Dan model GA900 ini juga punya visibilitas yang juara. Meski dial Anadigi-nya terlihat kompleks, keterbacaannya tetap oke. Gimana, cakep kan? Sudah yakin masukin G-Shock ini ke koleksi pribadi? Kalau kata Minwot sih, gas aja. Harganya cuma sejutaan. Yang pengen check out GA900A1A9DR ini, Minwot sudah drop link belanjanya di caption. Jangan lupa, di jamtangan.com lagi banyak promo lho. Kamu tinggal pilih aja jam tangan yang kamu mau. Oke, sekian lu dari Minwatch. Silahkan like video ini. Boleh juga tinggalin komentar kalian. Dan jangan lupa subscribe, biar nggak ketinggalan review jam tangan terpanas lainnya. Thank you for watching, and see you on the next video. sub indo by broth3rmax